Lokasi pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi berhasil ditemukan pada Senin pagi. Kapolda Jambi dan tujuh orang awak lainnya sudah mendapatkan kiriman logistik sambil menunggu proses evakuasi. Hingga Senin siang, rombongan Kapolda Jambi masih bertahan di lokasi pendaratan darurat helikopter sambil menunggu tim sar gabungannya akan melakukan evakuasi. Selama menunggu proses evakuasi, Kapolda Jambi dan tujuh orang lainnya sudah menerima bantuan logistik berupa makanan, selimut, dan powerbank. Kita bisa akan permakanan dan juga untuk perlengkapan, selimut, segala macamnya, biar mereka tidak kedinginan di lokasi pendaratan. Itu yang logistik untuk yang silakan untuk korban? Iya, untuk korban. Berarti korban sudah ditemukan waktu titik? Kalau untuk titik korbannya sudah kita temukan semua titik logistik, harapan kita siang ini ataupun dalam waktu secepatnya dari basara saat diturun untuk makanan elektrik, harapan kita bisa diupayakan untuk evakuasi, yaudah. Sementara itu, helikopter untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi sudah bergerak ke lokasi. Pores Batang Merangin telah menyiapkan titik pendaratan helikopter, yakni halaman kantor Bupati Merangin dan lapangan KONI Merangin, serta mempersiapkan ruangan untuk menangani korban luka di rumah sakit Kolonel Abun Jani Bangko. Kebupaten Merangin sendiri merupakan salah satu titik terdekat dari lokasi pendaratan darurat Kapolda Jambi. Meski terkendala cuaca buruk, Kolda Jambi optimistis proses evakuasi seluruh korban dapat dilakukan hari ini. Oke, nanti posisi evakuasi di lokasi gimana nanti, Pak? Nanti menunggu analisa dari tim medis. Apakah bisa segera langsung dimungkinkan, langsung dibawa ke Kota Jambi. Kota Jambi sudah kita siapkan ambulan dan rumah sakit. Tapi optimistis ini sudah dibayar? Sudah ditemukan, Pak ya? Sudah dibawa atau belum, Pak? Belum, masih menunggu. Tadi sudah mau mendarat, tapi ada sedikit cuaca yang Haley kita belum bisa mendarat. Kita setengah lagi, mundur lagi ke arah Merangin. Nah, ini sudah cuaca yang terbuka, kita kirim atau kita berangkatkan ke Haley. Ya, berapa lagi, Pak? Untuk berangkat ke Haley? Tadi sudah berangkat. Satu Haley sudah berangkat setengah jam yang lalu. Berarti bisa dipastikan satu jam, setengah jam lagi sudah dibawa ke Jambi, Pak ya? Betul. Berarti optimistis hari ini bisa. Insya Allah hari ini bisa datang semua. Mohon doanya, semoga lancar dan selamat semua dan waktunya tidak terlalu lama. Perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Suci Anissa, yang saat ini berada di Bandara Sultan Taha Kota Jambi. Suci, lokasi dari rombongan Kapolda Jambi telah diketahui dan ditemukan. Lalu bagaimana skema proses evakuasi, tim gabungan hingga hari ini, dan apa saja kandalanya? Ya, selamat tinggal dan juga saudara. Saya akan informasikan bahwa seluruh helikopter yang akan melakukan evakuasi via udara telah berada seteluruhannya di Bandara Sultan Taha Jambi. Di mana dua helikopter sebelumnya telah berhasil memberikan bantuan logistik kepada para korban, baik Selimut juga dan Solar Bank. Selanjutnya, seluruh helikopter telah tiba di sini dan ada dua helikopter bantuan dari Bahar Kampolri telah tiba juga di Bandara Sultan Taha Jambi. Saat ini, tim tengah melakukan persiapan dan akan selanjutnya bertolak terbang ke lokasi di mana titik para korban ini berada saat ini. Namun saat ini kami masih menunggu, baik tim juga tengah menunggu untuk kondisi cuaca di mana saat ini di Kota Jambi sendiri tengah dalam keadaan hujan ringan, Juno. Dan ada pun pola evakuasi yang akan dilakukan terhadap para korban, nantinya tim penyelamat akan menurunkan terlebih dahulu tim medis ke lokasi di mana para korban ini tengah menunggu pertolongan saat ini. Nantinya para tim medis baik terdiri dari pedah ataupun anestesi akan melakukan pertolongan dahulu terangkap korban yang membutuhkan pertolongan segera yaitu salah satunya Kapolda Jambi sebenarnya Kapolda Jambi mengalami patah tangan di bagian kanan. Nantinya setelah kondisi seluruh para korban profesional dan stabil, baru akan dilakukan evakuasi menggunakan hoist ke heli. Dan nantinya para korban ini akan diangkat lalu akan dievakuasi. Kita memungkinkan para korban ini akan dievakuasi segera ke rumah sakit terdekat, yaitu mungkin di Kabupaten Merangin ataupun Kabupaten Grigi. Tapi jika membutuhkan pertolongan segera, misalnya melakukan operasi segera, akan langsung dibawa ke Bandara Sultan Taha Jambi, dengan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kota Jambi. Ya Suci, hingga saat ini bagaimana dengan analisis dari tim medis terkait dengan kondisi Kapolda Jambi yang dilaporkan mengalami patah tangan dan bagaimana juga tujuh awak lainnya dengan kondisi kesehatan yang saat ini dan lalu nanti akan diberangkatkan ke rumah sakit terdekat atau di rumah sakit Bayangkara, Jambi. Baik, Juno. Untuk kondisi para korban sendiri, dari komunikasi yang harus dilakukan oleh tim Big City Center Kota Jambi kepada para korban, yang telah berhasil dihubungi saat ini, kondisi para korban stabil, namun para korban pastinya dalam keadaan luka-luka. Dan nanti untuk kondisi para korban sendiri, akan langsung dilakukan pemecekkan oleh tim medis yang akan segera diturunkan ke lokasi di mana para korban saat ini tengah menunggu pertolongan, yaitu di Sustan Desa Tame, Jambatan Mubatang Masumai, Kabupaten Kri. Nah, untuk para korban ini sendiri, jika memang harus segera membutuhkan pertolongan segera, salah satunya misalnya operasi yang akan sangat segera dibutuhkan oleh para korban, itu akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Dan untuk di krisis center Polda, Jambi sendiri, saat ini tengah disianggarkan ambulan, jika para korban ini telah berhasil dibawa ke krisis center, akan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jambi. Baik, kita harapkan proses evakuasi akan berlangsung lancar hingga siang hari ini dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Terima kasih, rekan Suci Anissa dari Bandara Sultan Taha, Kota Jambi.